Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu GoFrendy Gunawan. Brogo Fendi adalah seorang data engineer untuk kata.ai. Nah ini dia tamu istimewa kita. Brogo silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo, selamat malam, selamat pagi. Halo teman-teman Sobat Belajar. Oke, nama saya GoFrendy, saya data engineer di kata.ai gitu. Oke, oke, oke. Oke teman-teman sekadar informasi, Brogo Fendi ini terbilang aktif loh di beberapa komunitas IT dan juga sering berbagi di banyak event komunitas. Nah salah satunya itu di PyCon ID 2021 yang lalu. Nah dalam sesi podcast kali ini kita akan ajak Brogo Fendi untuk bincang-bincang seputar data engineering nih. Oh iya Bro, untuk memulai sesi podcast kita kali ini, mungkin dirimu bisa jelaskan secara sederhana terlebih dahulu apa itu data engineering dan juga kaitannya dengan data science. Karena seperti kita ketahui bersama, kedua bidang ini kan memang saling berkaitan nih. Benar-benar, emang berkaitan banget dan kadang-kadang agak nyampur juga gitu ya. Jadi ada juga yang ngerjain data engineering sekaligus data science gitu. Nah untuk hard limitnya ini agak susah. Kita nggak benar-benar bisa bedain. Cuman maksudnya kita nggak bisa kasih limit yang jelas gitu. Tapi pada dasarnya data engineering itu bermain di level yang lebih bawah. Data science itu bermain di level yang lebih atas. Maksudnya gimana? Data engineering itu bertanggung jawab untuk kayak mengkoleksi data, kemudian menyimpan data yang tadi dikoleksi, kemudian merancang model penyimpanannya sehingga nanti kalau di query lagi bisa lebih cepat, kayak gitu. Nah data science itu biasanya memanfaatkan data tadi dan tujuannya itu biasanya digunakan untuk memprediksi masa depan gitu. Jadi istilahnya predictive analysis. Jadi tadi data yang ada, dia akan bikin machine learning model. Nah si machine learning modelnya ini bisa membantu bisnis untuk menentukan, oh kedepannya trendnya kayak gini loh, kayak gitu. Oke, oke. Itu gambaran sederhananya lebih kurang seperti itu ya. Mungkin kayak gitu. Gambaran kasarnya gitu. Betul, betul, betul. Dan ini juga cukup menarik ya karena kan kualitas dari prediksi machine learning sendiri kan sangat-sangat ditentukan oleh kualitas dari datanya sendiri ya. Atau data set trendingnya ya. Betul, betul, betul. Betul banget gitu. Bahkan ada kayak di data engineering itu ada satu cara untuk ngecek kualitas data. Jadi kayak, ini tipe datanya udah bener gak sih? Terus ada kayak sepacem unit task gitu ya, tapi untuk data kayak gitu. Oh ini menarik banget nih. Oh ya, by the way, bisa lu diceritakan awal mula ketertarikanmu dengan dunia IT, khususnya di bidang data engineering, sampai akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang ini? Oke, jadi kalau misalnya aku jauh ke belakang gitu ya. Sebenarnya awal mulanya gak tertarik dong. Jadi masuk IT itu dulu, ini juga karena gak ada pilihan gitu kan. Kayaknya kampus yang cukup, apa namanya, cukup bisa menerima ya IT inilah. Kayaknya maksudnya matematika juga gak usah yang kuat-kuat banget, terus gak usah yang banyak apalan gitu ya. Terus waktu itu kayaknya cukup terjangkau juga secara biaya. Jadi akhirnya dibutusin untuk masuk IT. Tapi ini, setelah didalamin, kok ternyata bidang IT ini menarik ya. Jadi kalau kita tahu itu ada istilah ex nihilo gitu ya, menciptakan sesuatu dari ketiadaan gitu. Nah itu yang bisa cuma IT gitu. Kalau misalnya kita lihat bidang-bidang engineering lain kayak teknik sipil, nah ini pasti ada bantah punya, ada raw materialnya ya. Ya IT pun sebenarnya ada raw materialnya ya. Raw materialnya internet sama listrik gitu mungkin ya. Tapi cuma itu aja gitu. Sisanya itu dari apa ya, dari imajinasi kita, terus dari kemampuan kita untuk menulis kode, menginstruksikan ke komputer untuk ngelakuin sesuatu yang kita mau. Jadi kayak gitu. Dan ini kayak support power gitu. Jadi kayak, wow ini masuk ke IT ini kayak privilege gitu. Kayak dewa gitu. Bisa kayak menciptakan sesuatu dari gak ada apa-apa gitu. Nah, terus setelah bisa coding nih, mulai kepikiran, waduh ini kok kayaknya kalau coding CRUD, create, read, update, delete gitu, kok ada polanya ya, dan polanya ini berulang, dan waktu dikerjakan secara manual ini kok rentan salah gitu. Misalnya waktu itu kita bikin pakai SQL, waktu itu belum ada ORM ya, atau mungkin sudah ada, cuma saya nggak tahu. Jadi pakai SQL biasa, itu sering banget keliru gitu. Entah kurang petik, kelebihan petik, apalah gitu. Nah, gimana kalau misalnya ini bisa di-automate gitu. Wah ini lebih keren lagi nih, bisa bikin program yang ngebikinin program gitu ya. Nah, ini sampai sekarang saya tertarik di bidang itu ya, otomasi. Jadi otomasi ini menarik banget gitu. Nah, berikutnya lagi, otomasi ini kan sebenarnya kita harus tahu pattern-nya, kita harus tahu rule-nya, baru kita bisa meng-automate. Nah, ada satu lagi yang lebih menarik nih, AI, AI atau machine learning. Kalau kita bikin satu sistem AI atau machine learning, itu bahkan kita nggak perlu tahu aturannya gitu. Kayak misalnya, apa ya, klasifikasi yang projek awal gitu ya, klasifikasi bunga iris gitu ya. Nah, itu kita nggak perlu tahu aturannya, komputer itu bisa mencari tahu aturannya berdasarkan data yang ada. Wah, ini keren banget gitu. Nah, saya jadi tertarik banget sama dunia AI. Wah, ini menarik gitu ya. Jadi waktu sempat ambil S2 juga saya ngambil bidang yang konsentrasinya itu AI gitu ya, kecerdasan buatan kayak gitu. Nah, tapi setelah semakin kesini, saya mulai nyadar nih, ini sebenarnya yang paling menentukan sebuah model AI ini bekerja atau nggak, itu bukan metodenya. Oke, metode ini penting juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah datanya. Karena AI tanpa data ini powerless gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita harus punya data yang bagus gitu. Nah, di sini akhirnya saya mulai tertarik, wah ini data engineering ini kok kayaknya kayak ninja gitu ya, kerjaannya kayak tersembunyi gitu. Tapi dia membantu itu membuat sebuah sesuatu yang besar gitu ya. Bisa membantu data saintis itu membuat sebuah model machine learning yang robust gitu. Nah, akhirnya mulailah tertarik sama data engineering. Jadi waktu setahun lalu ya, ada kesempatan mau pindah tim gitu. Nah, saya kepikiran banget gitu antara masuk ke AI resource gitu, atau ke tim data. Akhirnya setelah dipikir-pikir, ya tuatunya menarik. Tapi akhirnya saya milih masuk ke tim data gitu. Karena kayaknya ini dunia yang baru gitu ya, yang saya belum pernah pegang sebelumnya. Kayak gitu. Oke, oke. Wah ini menarik ya. Suatu eksplorasi baru juga ya sebenarnya ya. Iya, betul. Oke, oke. Nah, sekarang ini kan dirimu berkarir sebagai seorang data engineer untuk kata.ai. Nah, mungkin bisa sekalian diperkenalkan nih ke Sobat Indonesia Belajar, apa itu kata.ai? Oke. Jadi kata.ai itu adalah sebuah company yang menyediakan satu layanan NLP. NLP itu Natural Language Processing ya, pengelolaan bahasa natural. Jadi kayak misalnya saya ngomong gini, saya ingin beli bakso dua mangkuk gitu ya. Nah, ini adalah kata-kata yang natural, tapi kalau di komputer itu unstructured gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu, oh kuantitinya itu dua, dan yang mau dibeli itu bakso gitu. Nah, kita nyediakan layanan kayak gitu, terus kita juga punya satu produk yang kayak jadi apa ya, salah satu produk utama kita itu adalah jet bot gitu. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada kayak, misalnya ada bot Veronica di Telkomsel gitu ya. Nah, itu yang ngebikin model AI-nya itu juga kita, kemudian yang ngebikin bot engine-nya itu kita juga gitu. Nah, katakan aja sih Veronica ini atau bertanya yang lain gitu ya. Mereka ini cukup cerdas untuk menjelaskan pertanyaan yang trivial, misalnya kayak sisa kuota, terus sisa pulsa, nah itu dia langsung bisa nyediain jawaban by template gitu ya. Mungkin dia akan tembak API gitu, terus tahu kuotanya berapa, terus dia langsung balikin. Dan ini tidak perlu ngerepotin customer service gitu. Jadi customer service-nya bisa menangani pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting aja gitu. Kurang lebih yang dilakukan oleh kata.ai itu kayak gitu. Oke, oke. Oh ini menarik banget ya. Implementasi chatbot sekarang ini juga makin marak ya sebenarnya ya. Iya, makin marak. Oke, nah mungkin bisa juga nih diceritakan ke teman-teman di sini beberapa data engineering project yang memiliki kesan tersendiri nih bagi dirimu. Oke, kalau data engineering project ini sebenarnya setiap kali saya ngerjain sesuatu, itu pasti ada yang menarik gitu ya. Ini bidang yang cukup baru buat saya, jadi kayak menarik banget gitu. Tapi yang paling berkesan itu adalah mungkin tahun lalu ya, tahun lalu itu ada satu inisiasi yang dari teman-teman tech yang lain, yang namanya WBW, warga bantu warga gitu. Jadi si warga bantu warga itu cara kerjanya adalah dia menyediakan layanan lewat WhatsApp gitu. Ada kerjasama-sama kiskas ya. Mereka nyediakan layanan via WhatsApp. Terus ada volunteer-nya. Jadi kalau misalnya warga itu butuh-butuh informasi kayak, eh ini oksigen yang tersedia itu di rumah sakit mana aja gitu. Si volunteer bakal ngejawab pertanyaan itu gitu ya. Nah, problemnya adalah kita akan perlu sediain ke volunteer data-data yang relevan gitu ya. Data yang paling sering diminta itu data yang seperti apa sih. Dan gimana kita bisa memprovide itu gitu. Misalnya kayak katakan aja kita sempat lihat, oh di Surabaya ini misalnya ya, yang waktu itu yang paling banyak diminta adalah permintaan tentang oksigen gitu. Sementara di daerah lain mungkin yang diminta adalah tentang vaksin gitu. Nah, dengan menyediakan data-data yang tepat ini, si volunteer itu bisa ngejawab lebih baik gitu. Dan yang bikin saya terkesan banget, kebetulan saya terkesan, salah satu volunteer di kata, yang ngerjain internal dashboard gitu ya. Yang ngerjain internal dashboard untuk tim WBW. Dan yang saya bisa lihat di situ adalah dengan kita membuat data yang, dengan kita berhasil mengumpulkan data yang tepat, maka kita ini bisa loh menyelamatkan satu nyawa gitu. Kita bisa menyelamatkan orang gitu ya. Kita bisa bikin orang yang sebelumnya nggak tahu ini cari tabak oksigen di mana, kita bisa provide itu. Dan kita bisa bikin seseorang ini selamat gitu ya. Menyelamatkan nyawa. Dan itu menarik banget. Jadi kayak data bisa menyelamatkan nyawa. Nah, ini benar-benar sesuatu yang bikin cukup, apa ya, cukup keren lah menurut saya. Ya, ini menarik ya. Karena jadi, apa ya, kita benar-benar bisa merasakan bahwa apa yang kita hasilkan itu, atau yang kita upayakan itu memang punya value ya, dan punya impact untuk society kita. Dan khususnya untuk konteks ini adalah konteks ketika orang-orang di sekitar kita memang sedang dilanda COVID ya. Ini interesting banget ini kalau menurut saya ini. Very interesting. Betul, betul. Oke, oke. Nah, kalau berdasarkan pengalamanmu sejauh ini, tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam berkarir di bidang data engineering? Oke. Tantangannya banyak banget gitu ya. Dan salah satu yang kalau misalnya mau disingkat dalam satu kalimat gitu ya, saya tidak bisa lagi membedakan nama Pokemon dengan nama teknologi gitu ya. Jadi kayak nama teknologi itu kayak, aduh, wow banget gitu ya. Kayak ada namanya Clickhouse, ada namanya Cepino gitu ya. Terus ada apa gitu ya. Banyak banget gitu. Ada Spark, ada apa gitu. Nah, yang mana ini udah banyak banget gitu. Waktu saya masuk, itu kondisinya sudah cukup berantakan gitu ya. Maksudnya waktu saya masuk ke bidang ini, kondisi stacknya itu, stack data itu udah banyak banget gitu. Ada banyak teknologi yang agak-agak tumpang tinggi juga kayak gitu. Nah, ini susah gitu ya. Terus antar teknologi itu enggak benar-benar yang kayak apa ya, menyelesaikan satu masalah saja. Katakan-katakan satu teknologi itu menyelesaikan dua masalah. Teknologi yang lain menyelesaikan tiga masalah gitu. Kemudian ada masalah yang kemudian ada interseksinya gitu ya. Ini kayak menyelesaikan A dan B, ini menyelesaikan A dan C gitu ya. Nah, kadang-kadang approach mereka dalam menyelesaikan masalahnya beda gitu. Terus kadang-kadang ada juga yang kayak teknologinya ini kayaknya bagus, tapi secara politik enggak kuat gitu ya. Akhirnya kalah dengan teknologi-teknologi lain yang secara politik lebih kuat. di-backing oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu misalnya. Nah, jadi waktu pertama kali masuk ke dunia data engineering, ini overwhelmed gitu ya. Jadi kayak, waduh ini teknologi-teknologi baik sekali, saya harus mulai dari mana. Dan itu cukup bikin apa ya, bikin impostor sindrom lah. Jadi kayak, wah ini kok saya enggak bisa apa-apa sih sekarang gitu. Mungkin itu tantangan yang cukup besar lah di awal-awal. Sampai sekarang pun kayak gitu sih sebenarnya. Saya masih sering ketemu, wah ini art teknologi baru lagi nih, ini gimana cara pakainya. Kayak gitu mungkin. Iya sih ya, yang namanya data engineering kan ini, kalau berbicara mengenai teknologi kan ini ya, terus-terusan berkembang ya sekarang ini ya. Ya, bagi saya pribadi, saya bukan orang yang itu dengan data engineering, tetapi ya mau enggak mau sedikit ngelirik-ngelirik tentang data engineering juga. Dan saya lihat memang, ya ini cukup intimidatif kalau menurut saya ya. Perkembangan ini begitu eksponensial gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, saat ini kan cloud computing juga makin populer nih ya. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apakah cloud computing juga diterapkan nih dalam bidang data engineering? Lalu kalau boleh, mungkin juga bisa diceritakan penerapannya ini ada di sisi mana aja nih? Oke, selama kita enggak mau pegang infrastruktur sendiri, nah, maka kita bakal tetap butuh cloud computing gitu ya. Pilihan layanan cloud, entah dengan cara kita pakai teknologi open source, kemudian kita terapkan di infrastruktur cloud-nya, atau kita pakai layanan yang udah ada. Jadi beberapa penyedia layanan kayak AWS atau GCP gitu ya. Mereka tuh sudah punya stack-stack tertentu yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, kita tinggal milih aja mau pakai yang manage atau kita mau build from scratch gitu. Nah, gambarannya kayak gitu. Terus, kita juga bisa lihat bahwa, kalau sekarang ya, kalau kita ngomong cloud itu kayaknya kita enggak bisa lepas dari Kubernetes ya. Walaupun ada upaya-upaya untuk coba untuk simplify atau ngegantiin gitu ya. Cuma, kita enggak bisa mungkirin lah bahwa saat ini yang paling populer, ya kalau kita mau ngomong cloud, ya hampir pasti arahnya itu Kubernetes gitu ya. Dan perintilan-perintilannya. Nah, beberapa task yang sifatnya membutuhkan kayak SKGueling gitu ya. Ini bisa loh di running on top of Kubernetes. Jadi, kayak misalnya kita ngomong, kita mau melakukan ETL. ETL itu kebacangan dari extract, transform, load gitu ya. Maksudnya kita mengambil data dari sumbernya, kemudian kita ubah, transform, jadi extract, kemudian transform, kemudian kita simpan ke data warehouse gitu ya, ETL gitu ya. Nah, proses ETL-nya itu misalnya kita mau diskejulkan pakai Airflow gitu ya. Airflow ini ada satu kayak semacam scheduler. Bayangin aja Airflow itu kayak cronjob gitu ya, kalau jaman dulu cronjob. Cuman ini cronjob yang ada lock-nya, terus bisa di rerun lagi, kayak gitu lah kurang lebih ya. Nah, si Airflow ini punya beberapa jenis operator. Jadi, kayak dia bisa jalanin shell script bus operator gitu ya, atau bisa jalanin script Python, Python operator. Atau bahkan dia bisa ngejalanin, nge-spawn pod di Kubernetes gitu, pakai Kubernetes pod operator gitu. Nah, berarti si Airflow ini bisa mengendalikan beberapa aspek yang ada di Kubernetes-nya. Bisa mengendalikan riset-riset di sana, kayak gitu. Ada juga kalau misalnya kita mau bikin yang model-model kayak streaming gitu ya, jadi yang nggak diskejulkan, tapi kayak berjalan terus-menerus gitu ya. Nah, itu lagi-lagi kita bisa pakai misalnya kayak pakai Spark application gitu. Nah, itu kita bisa gunakan seperti itu. Dan Spark application ini kalau di Kubernetes itu pakai apa ya? Pakai custom resource definition gitu ya, CRD gitu. Nah, berarti untuk saat ini kalau misalnya teman-teman mau belajar data engineering, mau nggak mau, pasti akan nyentuh cloud dikit gitu. Pasti akan nyentuh cloud dikit atau banyak gitu. Kalau misalnya kita disuruh install dari awal nih ya, gitu ya. Oh, ini kita nggak mau vendor lock, kita mau, apa namanya, manage sendiri semuanya, supaya nanti kalau misalnya dari AWS ke BJP ini kita tetap nggak perlu play yang diubah gitu. Maka teman-teman akan butuh tahu Kubernetes itu kayak gimana, terus cara nginstall custom operator itu kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, terkait banget sih. Oke, oke, oke. Oke, ya menarik ya. Dan kebetulan diri bu ini juga kan cukup aktif ya di komunitas Kubernetes ya. Oh, iya, sempat. Sempat bantu jadi organizer juga. Kubernetes Day ya kemarin itu ya. Iya, dikasih di. Oke, oke, oke. Oke, nak. Kalau berdasarkan pengalamanmu sejauh ini, miskonsepsi apa saja sih yang umum ditemui terkait bidang data engineering? Dan mungkin di sini dirimu bisa sekalian bantu nih untuk meluruskannya. Oke. Mungkin yang sering terdengar itu kayak ini ya, data engineering itu ETL, gitu. Extract platform block. Jadi, kalau mau belajar data engineering, ya belajarlah ETL, gitu. Nah, ini nggak sepenuhnya salah ya. Tapi, pada kenyataannya, waktu kita masuk ke data engineering, itu nggak cuma ETL aja, gitu. Ada-ada banyak hal yang lain, gitu. Kayak ngurusin infrastruktur, gitu. Terus, kayak menjaga kualitas data, gitu ya. Terus, kadang-kadang kalau company-nya apa ya, masih belum yang segmented banget untuk setiap departemennya, kita bahkan perlu ngerjain beberapa task yang jadi kerjaannya kayak misalnya bikin dashboard, gitu ya. Ini kerjaan siapa? Bisnis analis, ya. Eh, sorry. Bisnis intelligent, ya. Jadi, kayak kita kadang-kadang ngerjain itu juga. Jadi, data engineering ini kayak apa ya? Kayak satu bidang yang gaduh-gaduh, dan dia tuh jarang muncul di permukaan, gitu ya. Jadi, kayak, kalau saya ngomong, data engineering kayak ada di tengah, gitu ya. Dia menjembatani antara back-end engineer yang ngebikin API, gitu ya. Terus, ngelempar event. Sampai ke data scientist dan business intelligence yang, apa namanya, yang ngebikin dashboard dan ngebikin mesin, apa namanya, ngebikin mesinering model, gitu. Ngebikin predictive analysis. Jadi, kita benar-benar kayak ada di tengah, gitu. Terus, kita perlu berkomunikasi dengan daya entitas, gitu. Yip, yip, yip. Oke, oke, oke. Jadi, itu ya, miskonsepsi terbesar tuh yang menganggap bahwa data engineering tuh hanya sekedar ETL, ya. Padahal nggak seperti itu, ya, kenyataannya. Oke, oke, oke. Ini interesting banget, nih. Oke. Nah, sebagai seorang praktisi di bidang data engineering, menurut pengamatanmu, bagaimana sih pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang data engineering, khususnya di Indonesia, nih, sekarang ini? Oke. Kalau, kalau sekarang, gitu, mungkin agak bias, ya, karena kebetulan saya data engineer juga, dan lagi-lagi hiring juga, ya. Saya lihat banyak banget beberapa kompani, kayak yang nge-hire data engineer itu secara besar-besaran, gitu, ya. Cari data engineer, cari data engineer, gitu. Jadi, permintaannya sudah mulai banyak. Kalau misalnya, teman-teman lihat, mungkin setahun atau dua tahun yang lalu, gitu, ya. Mungkin sebelum pandemi, gitu, ya. Yang trending itu data scientist, ya. Betul. Kayak semua orang itu pengen jadi data scientist. Wah, ini keren banget data scientist itu menggabungkan statistik, menggabungkan informatika, menggabungkan, apa namanya, banyak hal, gitu, bisnis, dan seterusnya, gitu, ya. Jadi, ini kayak jadi poin yang seksi, gitu, ya. Kayak semua orang pengen jadi data scientist. Tapi ada satu masa di mana kayak tadi, ya. Sebuah model machine learning ini tidak akan berjalan dengan baik kalau datanya nggak ada, gitu. Data scientist itu nggak bakal bisa kerja kalau datanya nggak ada. Akhirnya, mau nggak mau, permintaan untuk data engineer ini bakal banyak, gitu, ya. Jadi, mungkin, bahkan saya pernah dengar, ya, salah satu teman, gitu, yang dia itu nggak bisa, hampir nggak bisa pindah karir, gitu, ya. Karena apa? Karena permintaannya itu tinggi banget, gitu. Jadi, dia handle beberapa proyek, gitu. Kerjanya cuma data engineering. Ya, nggak cuma, sih, ya. Dia ngerjain data engineering, karena cari data engineer itu susah, gitu. Yang banyak itu data, yang banyak malah orang-orang yang bisa kayak data scientist itu lebih mudah dicari, kayak gitu, ya. Jadi, data engineering, data engineering-nya sedikit, tapi kayak dibutuhkan, kayak gitu. Betul, betul, betul. Ya, ini memang benar banget, ya, statement emu ini, ya. Karena di, mungkin di, nggak jauh-jauh, ya, mungkin di dua tahun yang lalu, itu memang trennya masih di data scientist, ya, hiring itu, ya. Tapi belakangan-belakangan ini mulai shifted, nih, ke data engineering. Kalau menurutku, sih, mungkin juga karena sudah ini, ya, apa, mungkin learn from the hard way, kali, ya. Sudah pernah, sudah mulai melihat fakta bahwa ternyata ya untuk create good machine learning model itu butuh good data sebenarnya, ya. Iya, betul, betul, betul. Dan untuk bikin good data itu butuh good infrastructure juga, gitu, good pipeline, gitu. Nah, oh, nggak mau data engineer di sini. Betul, betul, betul. Oke, oke, oh, ini bener banget, nih. Oke, nah, ngomongin entering career as a data engineer, nih, kalau berdasarkan pengalamanmu sejauh ini, apa saja sih common pitfall atau kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan atau dialami oleh seseorang yang baru terjun di bidang data engineering, nih? Oke. Mungkin kalau berkaca dari pengalamanku sendiri, ya, yang paling besar itu adalah di awal-awal dulu aku nggak ngelihat gambar besarnya, gitu, ya. Itu cuma melajari satu teknologi kecil, gitu, misalnya air flow, oke, aku bisa air flow, yaudah, gitu. Nah, problemnya adalah data engineering itu kompleks, gitu, ya. Ada storage, kemudian ada proses, gitu, ya. Terus ada event yang kita harus konsum, kayak gitu. Terus macam-macam, dah, gitu, ya. Dan kalau gambaran besar itu kita nggak lihat, itu kita bakal terus-terusan merasa overwhelmed, gitu, ya. Oh, ini ada air flow. Terus, bentar lagi, loh, ini ada lagi namanya air bite, gitu, ya. Loh, ini apa lagi, nih? Kenapa kok ada yang lagi yang namanya DBT, gitu. Terus, waktu kita belajar potongan teknologi kecil itu tadi, dan kita nggak tahu potongan teknologi kecil itu untuk apa, ya, lama-lama kita bakal burn out, gitu, kan. Ini, ini, ini saya yang bodoh atau gimana ini? Kenapa kok muncul banyak teknologi baru, gitu, dan saya nggak mungkin mengasai semuanya, gitu. Nah, itu, itu kesalahan pertama. Jadi kita bener-bener kalau bisa tuh melihat gambaran besarnya dulu, ya. Ini sistem apa, sistem apa, sistem apa, gitu, ya. Misalnya ada storage, ada apa, gitu, ya. Nah, terus teknologi tadi, itu posisinya ada di mana, gitu, ya. Oh, air flow itu orkestrator, gitu, ya. Berarti kalau orkestratornya kita nggak mau pakai air flow, mau pakai yang lain, ya bisa, gitu, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus, ya, kayak misalnya data warehouse, ya. Misalnya ada, katakan aja, ada click house, gitu, atau ada pino, gitu, ya. Nah, itu kita juga, juga, para tipanya kayak gitu. Wah, ini kalau nggak pakai pino, pakai click house, bisa. Dan kita cukup, apa ya, cukup ngerti fungsi umumnya seperti apa, nanti kalau dibutuhin baru kita masuk ke detailnya. Itu yang pertama, ya. Saya nggak lihat gambaran besar. Yang kedua adalah, kita mendewakan satu teknologi. Ini sebenarnya common fitful juga di, apa ya, di dunia engineering yang lain, ya. Entah teman-teman itu front end atau back end atau apa, gitu. Wah, ini pokoknya saya maunya Laravel. Kalau saya nggak pakai Laravel, saya nggak mau, gitu, ya. Saya maunya pakai, misalnya, pakai Python, gitu, ya. Kalau nggak Python, jelek. Saya nggak mau, gitu. Nah, ini kita nggak bisa kayak gitu, gitu, ya. Karena waktu kita masuk ke satu ekosistem, gitu, ya. Apalagi yang udah jadi, gitu, ya. Mau nggak mau, kita ngikutin, gitu. Kan nggak make sense kalau misalnya engineer-nya suka Python, existing application-nya sudah terlanjut pakai PHP, kemudian kita paksa untuk rewrite ke Python, gitu. Nah, ini kan nggak make sense, gitu. Jadi, kita yang perlu compromise, dan lagi-lagi kita perlu lihat gambar besarnya tadi, sehingga kita tetap bisa nyesuaikan, gitu, ya. Kayak gitu. Jadi, jangan mendapatkan teknologi tertentu, gitu. Teknologi adalah alat, gitu. Tidak untuk dicintai, untuk dipakai aja. Tapi, ini memang, ini ya, kejadian yang cukup sering, ya. Khususnya untuk para engineer, ya, dan tech enthusiast, ya. Begitu kita suka dengan ini, ya, maunya ini terus, gitu, kan, ya. Tapi, padahal kan, ya, kita juga perlu fleksibel, dan perlu juga mencoba beberapa teknologi-teknologi yang lain, sebenarnya. Betul-betul. Ya, benar juga, ya. Itu untuk digunakan, ya. Bukan untuk dicintai, ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke, nah, sekarang mau coba ngomongin tentang portfolio, nih. Portfolio sekarang ini kan menjadi sesuatu yang esensial, ya. Bahkan, seringkali lebih diperhitungkan bila dibandingkan dengan gelar kesarjanaan. Nah, kalau berdasarkan pengalamanmu sendiri, portfolio semacam apa sih yang cukup appealing, nih, untuk bidang data engineering? Oke. Oke, untuk pertanyaan yang ini, kayaknya saya, aku nggak bisa jawab terlalu, terlalu bagus, ya. Karena kondisiku waktu masuk ke data engineering itu adalah shifting. Sebelumnya, ML engineer, ML engineer, kemudian masuk ke data engineering. Jadi, bisa dibilang waktu itu bahkan portfolio itu nyaris nggak ada. Cuman, kalaupun ada portfolio, portfolio aku cuman, aku pernah ngebantu tim data, pernah ngebantu salah seorang di tim data, yang waktu itu load-nya cukup banyak, gitu, untuk ngerjain satu task, gitu. Jadi, aku minta, eh, ini taskmu kalau kebanyakan delegasiin ke aku aja, aku coba bantu, gitu. Nah, ya itu aja, gitu ya. Nggak ada yang lain, gitu. Nah, terus, cuman kebetulan waktu itu sama teman-teman yang di tim data, dilihat, wah, ini kebetulan kita kurang orang. Kalau ada orang yang mau bantuin, ya masukinlah, gitu. Jadi, secara portfolio mungkin aku nggak terlalu oke. Cuman kalau untuk teman-teman yang baru mulai, portfolio yang bagus itu adalah portfolio yang dipakai secara nyata di industri, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman sebelumnya, sorry, ini bukan untuk yang baru mulai, ya. Untuk teman-teman yang lagi pingin nge-build portfolio, ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sedang, apa ya, sedang ngerjain satu proyek, gitu ya. Proyeknya terkait sama data engineering, kayak misalnya katakan aja, ini nggak harus, yang industri tadi tuh nggak harus yang profit, ya. Misalnya kayak non-profit kayak WBW tadi, itu bisa juga, gitu kan. Teknologi apa yang teman-teman pakai di situ. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik karena itu praktikal, gitu kan. Terus, kalau misalnya kondisi teman-teman ini belum bekerja, gitu. Nah, ini kan nggak bisa nih bikin portfolio yang kayak gitu, kan. Paling ya main-main di, kalau sekarang yang banyak kegel. Cuma kegel lebih ke data saintis, ya. Jadi, kayak ada data saintis seperti ini, tantangannya kayak gini, gitu. Nah, maka yang teman-teman lakukan adalah, lihat dulu ini, teman-teman mau masuk lewat jalur apa, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mengimpress orang dalam yang udah senior, gitu ya. Atau misalnya teman-teman punya kenalan, gitu ya. Terus, yang data engineer juga, gitu ya. Maka, cara ngeimpressnya adalah, ya sudah, teman-teman pakai aja teknologi yang boring, gitu ya. Teknologi yang boring, tapi tepat guna. Jadi, kayak apa ya. Misalnya data warehouse, deh. Data warehouse. Teman-teman bisanya post-grade, dan untuk kasus yang teman-teman pakai di portfolio, ya post-grade itu udah cukup. Ya sudah, itu nggak apa-apa. Nggak usah merasa minder, gitu ya. Kalau misalnya orang-orang lain ngomong, oh ini harus pakai apa, pakai apa, tuh. Pakai post-grade aja nggak apa-apa. Boring teknologi itu masih, masih, apa ya, masih dibutuhkan, gitu ya. Karena kalau kita pakai satu teknologi yang lama tadi, itu kecenderungan cari engineer-nya lebih gampang, gitu. Jadi, kalau dari sisi perusahaan itu malah lebih seksi, gitu ya. Ini kayak, wah ini, mending pakai teknologi-teknologi yang biasa-biasa aja. Hire-nya, hire-nya gampang, gitu ya. Terus, ya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengimpress recruiter, ya teman-teman bisa coba untuk pakai teknologi-teknologi yang kayak cukup shiny, gitu ya. Cukup-cukup baru, gitu ya. Misalnya ada apa ya, kalau sekarang. DBT itu sebenarnya lama sih, ya. Nah, misalnya teman-teman pakai DBT, gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Teman-teman cari aja, di data, di loong-loongan tentang data engineer, gitu, tuh. Teknologi apa sih yang dibutuhkan. Terus, teman-teman list mana yang paling besar. Nah, coba di portfolio-nya. Itu cantumkan, teman-teman pernah melakukan itu. Tapi beneran, ya beneran pernah melakukan itu, gitu ya. Misalnya, oh ini saya pernah coba airflow, gitu misalnya. Kayaknya hampir semua loongan data engineering ada airflow-nya, gitu ya. Mungkin ya. Nah, kayak gitu nih, menarik juga, gitu. Jadi portfolio-nya teman-teman bisa dilirik oleh rekryter, gitu. Karena rekryter biasanya nggak terlalu ngerti teknis yang terlalu dalam, gitu ya. Nah, terus bisa juga nih, kalau misalnya teman-teman, tadi yang terutama ini saya ini teknologi, tadi ya. Teman-teman bisa coba untuk pelajarin, kemudian teman-teman tulis artikel atau blog. Nah, artikel atau blog, ini biasanya juga menarik, gitu ya. Kalau kita sering-sering nulis artikel atau sering nulis blog, gitu ya. Orang akan melihat, oh ini orang ini suka riset nih. Dia tahu beberapa teknologi, dia tahu kefit dari satu teknologi, dia tahu kelebihan sama kekurangannya, kayak gimana. Mungkin ada workaround-workaround atau trik yang bisa dipakai di situ. Dan ini juga jadi satu nilai plus, kayak gitu. Jadi ada, kalau udah kerja, ya, maka portfolio-nya tempat tersebut bentuk, ya. Karena teman-teman pernah bikin sesuatu di industri. Kalau belum, maka teman-teman bisa mulai dengan pakai teknologi yang boring, tapi tepat guna, atau pakai teknologi yang shiny, gitu ya. Terus teman-teman juga bisa bikin artikel atau blog untuk mendalami satu teknologi tertentu, kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini poin terakhir ini menarik, ya. Blog, ya, ataupun artikel ini menjadi, apa ya, sekarang ini mungkin menjadi trend juga, ya. Bahkan bukan hanya untuk orang-orang yang baru memulai karir di teknologi, ataupun yang ingin memasuki bidang teknologi, tetapi even seorang senior engineer sekarang ini juga punya kecenderungan untuk banyak berbagi dalam bentuk tulisan, ya, bro, ya. Dalam bentuk blog. Iya, betul, betul. Oh, ini interesting banget, ya. Menarik, ini. Termasuk dirimu juga, ya. Kan banyak nulis juga, di beberapa blog, ya. Iya, sempat beberapa kali nulis, ya. Cuman nggak yang intens banget, gitu. Oke, oke. Ini menarik banget, sih. Mungkin bisa dialaborate lagi, bro. Maksudnya, poin apa sih, atau benefit apa sih yang bisa diperoleh dari seorang engineer, ya, dengan membuat tulisan berupa blog itu sendiri? Atau habit menulis itu punya benefit apa sih bagi seorang engineer? Oke. Kalau dilihat dari, apa ya, ada satu ungkapan yang ngomong, kalau misalnya kita pengen tahu dunia, maka bacalah buku. Tapi kalau kita pengen tahu diri sendiri, maka tulislah, gitu ya. Nah, dengan menulis itu kita bisa mengenal diri sendiri, gitu kan. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita, gitu. Kenapa? Karena waktu kita menulis, kita tuh sering dikonfrontasi, gitu ya. Jadi kayak, saya pernah, pernah suatu saat itu nulis tentang machine learning yang dasar banget, ya. Gradientation, gitu ya. Nah, sebelum saya nulis, saya merasa saya tuh udah paham gradientation itu kayak gimana. Nah, ini kan cuma turunan, gitu kan. Untuk menentukan arah, apa ya, memperbaiki error, gitu ya. Memperbaiki, ya, memperbaiki, apa namanya, meminimize error function, gitu. Nah, tapi waktu saya mulai menulis, nah, itu saya perlu provide example. Saya perlu menyediakan contoh, gitu. Dan waktu saya menyediakan contoh, saya nyadar, loh, benar juga ya, ini gimana ya, gitu. Nah, jadi dengan menulis tadi, itu kita sebenarnya bisa menambah pengetahuan kita sendiri, gitu ya. Membenarkan asumsi-asumsi, tadi dia salah. Karena kita dipaksa untuk mengartikulasikan apa yang kita pahamin, kayak gitu. Nah, itu sisi pertama. Keuntungan pertama, gitu ya. Jadi, mengukur kemampuan sendiri. Yang kedua, itu ya, kita bisa berbagi ke komunitas, gitu ya. Kita bisa berbagi ke komunitas. Terus yang terakhir, itu kita bisa flexing, istilahnya. Kita bisa bayangin aja seseorang itu banyak menulis, gitu ya. Dengan dia banyak menulis, orang akan menganggap si penulis tadi ini, wah, ini berarti orang ini ngerti banyak teknologi, dong. Orang ini termasuk orang yang bakal bisa diandalkan. Kalau misalnya, saya nemu masalah, gitu. Nah, jadi setidaknya ada tiga keuntungan itu, sih. Ya, itu juga poin yang menarik, yang bisa di-highlight, ya. Karena ada juga yang, kalau nggak salah, Richard Feynman, ya. Dia berpendapat bahwa, atau Einstein, ya. Saya agak sedikit lupa juga. Berpendapat bahwa, ketika kita merasa memahami sesuatu, tetapi ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kita pahami dengan sederhana, bisa jadi sebenarnya kita belum memahaminya. Dan ini menarik banget, ya. Oke, oke. Ya, ini poin yang sangat menarik banget. Dan salah satu cara untuk mengkomunikasikan itu kan bisa juga dalam bentuk tulisan, ya, atau blog tadi, ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Menarik banget, ini. Oke. Oh, ya, bro. Kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT, walau ada juga yang sudah mulai meniti karir di bidang IT nih, bro. Mungkin dirimu bisa memberikan rekomendasi terkait hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik nih untuk memulai karir di bidang data engineering. Oke. Ada satu hal itu yang cukup, cukup susah ya, kalau misalnya kita mau coba data engineering. Terutama kalau misalnya kita ngomongin big data, gitu ya. Karena ini nggak mungkin ada di satu komputer, gitu kan. Terus, kadang-kadang kalau kita nyobain, nyobainnya untuk data yang kecil, gitu. Itu kadang-kadang kelihatannya kayak useless, gitu kan. Ini ngapain sih untuk menghitung jumlah kata aja kenapa kok kita pakai Spark, gitu. Ini pakai Python, bisa nih. Kenapa kok kita harus pakai Spark, gitu. Nah, sehingga kalau dari saya, yang pertama adalah, lagi-lagi teman-teman harus punya gambaran besar, ya. Kenapa kok ada yang namanya Spark, kenapa kok ada yang namanya hadup, gitu ya. Ini kita harus tahu dulu, gitu ya. Misalnya, contohnya gini ya. Oh, sebelumnya, kalau misalnya data kita nggak terlalu besar, itu kita bisa kalkulasi di dalam RAM, gitu ya. RAM kita mungkin katakan aja 8GB, 16GB, data kita di load di situ, di hitung, itu masih bisa. Tapi bayangkan, kalau misalnya untuk mengkalkulasi itu, kita butuh RAM yang besar banget, gitu. Misalnya, 250GB, gitu. Nah, ini gimana, gitu. Itu prosesnya pasti bakal lama, gitu ya. Prosesnya pasti bakal lama. Terus, komputer mana yang punya RAM sebesar itu, sebesar 250GB? Maka, solusinya adalah distributed system. Nah, akhirnya kita bisa ngerti kenapa kok hadup itu ada, gitu, misalnya. Atau kenapa kok Spark itu ada. Bisa, karena kebanyakan tool-tool yang ada di data engineering, itu modelnya kayak gitu, gitu ya. Jadi, dia akan coba untuk nge-split task-nya itu kebanyak komputer, gitu ya. Kebanyakan, dikerjain secara paralel, gitu ya. Atau gimana, gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini kita harus tahu dulu. Jadi, tahu gambaran besarnya. Kemudian, kita harus coba untuk nge-setup, gitu ya. Nge-setup, apa ya. Misalnya, kita pengen belajar airflow, cobalah kita set up airflow di komputer lokal dengan para digma yang tadi ya. Bahwa ini nanti di real world-nya. Ini untuk data yang besar, gitu ya. Walaupun saat ini nanti saya akan pakai data yang kecil dulu, gitu ya. Nah, terus untuk nge-setup airflow, teman-teman bisa cari misalnya kayak cari toker kompusnya, gitu ya. Sekarang kan banyak distribusi-distribusi, kita pakai toker kompus, gitu kan. Nah, ini enak banget, gitu ya. Tinggal toker kompus up, nah, udah jadi airflow, gitu ya. Nggak usah mikir macam-macam. Nah, terus teman-teman bisa mulai eksplor di situ, gitu ya. Itu dua hal yang ini ya. Jadi, tahu gambaran besarnya, terus pernah praktek, gitu. Terus, tambah lagi, kalau bisa itu, oh iya, waktu teman-teman praktek tadi, nah, teman-teman itu bisa coba untuk lihat apakah yang tadinya teman-teman bayangkan itu sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Itu kan sering ya, kayak kita waktu melihat satu teknologi, terus kita langsung melihat, oh ini kayaknya saya paham, deh. Ini behavior-nya bakal kayak gini, gitu ya. Nah, dicoba lagi di dalam komputer yang udah tadi udah kita set up. Kita bisa lihat, oh ternyata benar. Kalau benar ya udah, gitu ya. Oh ternyata salah. Nah, kalau salah, teman-teman bisa cari tahu, gitu ya. Dengan teman-teman cari tahu, teman-teman akan benarkan konsep yang tadinya salah di dalam kepala teman-teman, gitu ya. Oh ternyata nggak gini loh. Saya keliru, ternyata, gitu ya. Ternyata behavior-nya beda, gitu ya. Terus dengan mencoba, kita bisa tahu, gitu ya. Terus, coba kalau bisa itu bikin satu proyek yang end-to-end, gitu ya. Mungkin kecil-kecilan aja, gitu. Terus kayak, misalnya teman-teman ingin bikin end-to-end dari meng-inject data, menyimpan di dalam data warehouse, gitu. Sampai kemudian jadi dashboard atau sampai kemudian jadi predictive analysis, gitu ya. Yaudah, teman-teman coba set up contoh yang kayak gitu, gitu ya. Pakai teknologi yang teman-teman tadi sudah tahu, gitu. Terus coba kerjain satu-satu, gitu ya. Coba kerjain satu-satu. Nah, dari situ kita akan tahu gambaran besarnya, terus kita akan bisa ngerjain secara kecil-kecil, gitu ya. Nah, ini bakal ngebantu teman-teman karena nanti waktu di dunia nyata, gitu ya. Mungkin teknologi kecil-kecilnya nggak sama tapi mungkin gambaran besarnya mirip, gitu ya. Sehingga teman-teman bisa lihat oh, ini saya pernah lakukan kok. Cuman yang di bagian tertentu misalnya di bagian apa namanya ingesting ya. Kalau kemarin saya pakai repeat MQ ternyata ini sekarang konsumnya pakai Kafka, gitu. Misalnya message busnya pakai Kafka, gitu ya. Nah, cuman ngesus-ngesus itunya aja, gitu ya. Tapi teman-teman sudah punya gambaran besarnya dan itu bakal ngebantu, gitu. Oke, oke. Nah, balik lagi nih. Kalau ngomongin data engineering kan ini nggak lepas dari tadi ya, teknologi-teknologi yang bisa dibilang juga cukup banyak ya. Andai kata bagi seseorang yang memang tertarik untuk mulai eksploran nih, kira-kira kalau menurutmu ya atau rekomendasimu ini teknologi-teknologi apa aja sih yang perlu dipelajari? Tadi kan sempat disebutkan beberapa kayak Kafka atau Airflow itu kan sesuatu hal yang kayaknya common ya, commonly used ya. Nah, kalau mungkin bisa di-list nih dari satu ujung ke ujung yang satunya lagi nih, kalau menurut rekomendasimu sendiri, apa nih yang perlu dipelajari bagi orang yang tertarik terjun di data engineering ini? Oke. yang pertama, yang paling-paling depannya, saya pikir yang paling depan itu, ini ada dua sih. Biasa kalau dari internal system itu biasa pakai message bus. Nah, message bus ini ada Nats, ada Kafka, ada RevitMQ. Cuma kalau di data, kebanyakan, kayaknya ya orang-orang lebih suka pakai Kafka gitu. karena dia lebih silent gitu. Kayak gitu. Kayak bisa di-replay lagi gitu, kalau ada sesuatu. Nah, belajarin ini dulu, message bus itu kayak gimana. Jadi, cara ngelempar event, cara ngebaca event itu gimana. Jadi, konsepnya kayak gimana. itu yang pertama. Terus, teman-teman bisa coba cari, apa ya, kalau misalnya ada beberapa alternatif teknologi, coba cari yang kira-kira paling populer. Jadi, kalau tadi ada RevitMQ, ada Kafka, ada Nats gitu ya. Ada yang lain-lain gitu ya. Oke, yang populer Kafka. Ya, kita cobain Kafka dulu gitu ya. Ya, pertama message bus. Jadi, data itu kan bisa dibaca dari internal system. Kalau dari internal system, bisa pakai message bus. Kalau dari eksternal, itu kita bisa juga tetap pakai message bus sih. Jadi, kayak ada semacam crawler. Yang crawler itu nanti akan ngelempar event ke message bus. Kasih message gitu. Nah, terus dari message bus ini kita bakal baca. Nah, kebacanya ini bisa streaming, bisa periodik gitu ya. Nah, kalau menurut saya, teman-teman bisa coba untuk lihat ada spark sama airflow gitu ya. Airflow ini cukup banyak perintilannya gitu ya. Jadi, kayak mau ngebaca dari mana, nulis ke mana. Dan, kita bisa pakai python gitu ya. Kita bisa pakai python. Karena airflow yang sendiri ditulisnya juga pakai python. Jadi, itu ya. Nanti ada message bus, terus ada yang ngebaca dari message bus-nya. Itu kita bisa pakai ETL yang ditulis pakai airflow atau pakai spark untuk streaming. Nah, terus berikutnya teman-teman bisa belajar data warehouse gitu ya. Teman-teman belajar data warehouse itu kayak, contohnya misalnya Clickhouse atau Pino gitu ya. Atau mungkin bahkan pakai post-grid, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, jadi setelah tiga komponen ini, terus berikutnya mungkin butuh visualisasi atau apa namanya, training pakai machine learning kayak gitu. Mungkin komponen-komponen besarnya itu tadi. Oke, oke. Oke, oke. Dan itu at least setidaknya sampai dengan ini ya, 2022 Januari ini ya. Karena perkembangannya ini lumayan ini ya, lumayan rapid sekali. Kalau zaman dulu kan kita taunya ini ya, ETL ya, extract from load gitu. ngebaca, diubah, disimpan gitu ya. Nah, beberapa tahun belakangan itu muncul juga istilah ELT, dibalik gitu ya. Jadi kalau ETL kan habis disimpan, diubah, sorry, dibaca, diubah, disimpan gitu ya. Kalau untuk ELT itu, dibaca, disimpan dulu gitu ya. disimpan dulu, ubahnya belakangan gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus istilahnya kalau nggak salah data leak gitu. Ya sebenarnya teknologi sama, cuma cara ngeliatnya ntar berbeda gitu ya. Nah, terus ada juga yang, tadi ETL ada ELT. Sekarang itu ada juga yang namanya ETL less atau apa gitu ya. Jadi kayak benar-benar itu, kalau teman-teman tahu, di dalam database itu kan kita bisa bikin view ya. Jadi ada tabel, ada view. Nah, view itu sebenarnya apa? View itu adalah query yang nanti bisa diakses seolah-olah dia itu tabel gitu ya. Nah, sekarang ada juga yang model-model kayak gitu gitu ya. Di dalam ini. Dia pakai apa? Istilahnya itu materialized view gitu ya. Materialized view. Jadi dia, dia bikin kayak semacam query dan itu kayak dia tuh nyimpan juga gitu ya. Sehingga nanti waktu diakses lagi itu lebih cepat gitu. Saya pikir prosesnya sama ya. Jadi ngambil, kemudian disimpan ke bentuk yang enak untuk diquery, kemudian nanti bakal dikonsum gitu. Cuman sekarang kita sudah lihat ada beberapa approach gitu. Dari ETL, ELT, bahkan ETL less tadi misalnya pakai materialized view gitu ya. Tapi untuk awalan mungkin fundamental atau foundation terkait ETL juga sebenarnya cukup membantu ya untuk misalkan berkata ke arah-arah yang lainnya. Iya, Pak. Karena kayak, kalau aku pikir kayak misalnya kita bakal kesulitan memahami kayak ETL less. Tanpa kita tahu ETL itu apa aja. Jadi kita tetap perlu tahu ETL itu kayak gimana. Terus, kenapa kok ada approach yang lebih baik kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, nah. Sampai di titik ini aja kayaknya kita udah ngomongin banyak teknologi nih ya sebenarnya ya. At least ngomongin nama-nama teknologinya nih. Iya, nama-namanya. Dan dari sini sebenarnya kan udah mulai kebayang ya bahwa perkembangannya itu begitu luas dan rapid sekali dan dinamis sekali nih untuk bidang data engineering. Nah, mungkin disini dirimu bisa sekalian berbagi nih ke teman-teman upaya-upaya apa saja sih yang biasanya dirimu lakukan dan upayakan untuk bisa tetap up to date dengan perkembangan bidang data ini. Oke. Mungkin kalau saya itu yang yang selalu saya pegang dimanapun itu. Itu adalah selalu pegang gambar besarnya. Pegang global ini ya gitu ya. Kayak komponen-komponennya apa aja gitu. Terus teknologi ini cocok berada di komponen mana. Teknologi ini jadi jadi apa di dalam gambaran besar tadi. Nah, ini penting banget karena begitu kita kita lupa gambaran besarnya akhirnya jadinya kayak meaningless gitu ya. Kita kayak ngerjain sesuatu terus gak tahu ini benar-benar sambungannya nanti kemana. Kenapa kok kita perlu mengerjakan ini gitu. itu yang pertama. Terus yang kedua ini lebih ke arah ke arah ini ya ke arah mentalitas ya. Kayak kita itu sebenarnya gak perlu bisa semua teknologi gitu ya. Jadi kalau tadi kita setiap pegang gambaran besar tadi kan kita tahu ini ada setiap apa setiap komponen di dalam gambaran besar tadi. Nah, setiap komponen tadi itu mungkin bisa diisi dengan teknologi yang berbeda-beda. Cukup ambil salah satu aja gitu ya. Cukup pernah ngerasain gitu. Nah, biasanya saya cukup sampai di situ gitu ya. Oh, ini apa namanya orchestration gitu ya. Ya sudah. Cukup pernah pakai airflow gitu ya. Nanti masalah ke depan oh kita gak pakai airflow lagi ya sudah. Saya kan udah ngerti orchestration itu kayak gimana gitu kan. Nanti tinggal nyesuaikan gitu. Jadi jangan jangan merasa apa ya. Jangan merasa kayak oh kita harus tahu semuanya. Kita gak harus tahu semuanya. Kita cukup tahu posisi teknologi itu dimana cara fungsinya untuk apa gitu. Terus yang ketiga itu ini sih baca dokumentasi sama baca buku ya. Tapi lebih ke baca dokumentasi dulu. Dunia data engineering itu sebenarnya adalah back-end engineering yang dispesifikan gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngomong kayak ada dokter umum kemudian ada dokter spesialis gitu ya. Data engineer itu kayak dokter spesialis gitu. Tapi ya ini ini pekerja engineer cuma ngurusin data gitu. Nah waktu teman-teman temu masalah gitu ya. Kalau masalahnya masalah-masalah yang spesifik itu cari bantuan itu akan semakin sulit gitu ya. Cari di stack overflow itu yang bisa ngebantu dikit gitu ya. Kalau misalnya permasalah teman-teman umum yang ngebantu banyak tapi begitu masalahnya dikit gitu. Yang 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 tahu dikit gitu ya. Maka yang bisa ngebantu juga dikit juga. Nah kalau udah kejadian kayak gitu maka yang bisa teman-teman lakuin adalah teman-teman bergantung pada dokumentasi. Gitu. Nah kadang-kadang apa ya di dalam apa ya untuk untuk setiap teknologi itu dia punya dokumentasi yang sudah diatur gitu ya. Sudah ada table of content-nya. waktu teman-teman pertama kali lihat dokumentasi itu bisa mulai dengan baca table of content-nya tadi. Ini di dalam di dalam dokumentasi ini ada ada apa aja sih apa aja yang dibahas di sini gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mapping. Kalau misalnya saya butuh sesuatu saya harus ke klik link yang mana. Ini trik-trik ini juga bisa dipakai untuk ngebaca buku ya. Kemarin saya sempat ini sih kalau-kalau kebetulan di di kata itu ada satu OKR itu ngebaca buku ya. Jadi kayak setiap setiap kuartal itu kita wajib nyelesaikan satu buku kita wajib bikin resume gitu ya. Nah itu kemarin saya pernah agak-agak agak-agak mepet gitu karena lupa. Nah itu ngebaca buku dalam waktu dua hari gitu ya. Bukunya Kubernetes Pattern gitu kan. Yang saya lakukan kenapa ya sudah itu table of contentnya saya print. Oke. Terus saya letakkan di di apa ya di samping saya. Kemudian saya baca buku PDF-nya gitu. Nah dari table of content ini yang kira-kira saya nggak ngerti yang mana. Itu yang saya baca dengan detail. Yang saya udah ngerti saya agak-agak skip-skip dikit gitu. Akhirnya dalam dalam dua hari selesai itu bukunya. Gitu ya. Saya minimal tahulah buku ini ngomong tentang apa. Kalau ada kalau ada masalah saya harus buka bab yang mana. Nah teman-teman bisa mungkin bisa ambil trik yang serupa ya. Kayak gitu. Dip, dip, dip. Nah ini juga hal yang menurut saya cukup menarik nih ya. Karena di bidang engineering ya. Software engineering ataupun data engineering budaya baca itu menjadi apa ya meningkat ya. Kalau saya lihat ya. Beberapa senior software engineer senior data engineer juga setiap kali mereka deliver talk juga mereka seringkali membawa beberapa rekomendasi readings ya atau readings recommendations dan ini juga kali ini juga dirimu juga sampaikan mengenai ini nih. Nah kalau boleh tahu ya seberapa penting sih reading habit ya atau kebiasaan membaca untuk mendukung pekerjaan di tech related area ini nih. Oke seberapa penting ini saya pikir tergantung ya. Kalau misalnya gini kalau misalnya pekerjaan teman-teman itu rutin banget. Kayak agap aja ya setiap setiap hari kerjanya itu bikin CRUD gitu ya. Oke teman-teman enggak usah baca pun enggak apa-apa wala-wala baca terus lah itu udah enggak usah baca lagi saya harus hafal terus kerjanya setiap hari kerjanya itu aja itu enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman membutuhkan sesuatu yang baru gitu ya atau teman-teman pengen mengkonfirmasi yang teman-teman lakukan ini benar atau enggak gitu ya maka teman-teman akan perlu membuka jendela ke dunia gitu ya perlu tahu yang terjadi di dunia itu kayak gimana gitu ya nah ini teman-teman perlu membaca gitu ya membacanya mungkin enggak usah textbook yang tebal-tebal gitu ya buku-buku O'Reilly yang berat-berat gitu ya mungkin enggak usah kayak gitu teman-teman bisa mulai dengan oke kalau saya kebetulan di komputer ini install satu satu plugin di browser yang namanya daily.dev tiap hari daily.dev gitu ya nah si daily.dev ini bisa munculin fit gitu ya jadi kalau kita nantar buka satu tab baru kita akan dapat fit artikel-artikel yang kita bakal tertarik gitu ya artikel misalnya kita pengen baca tentang data engineering nah kita akan tahu kita akan dapat artikel-artikel yang kayak gitu dan kita bisa tahu trend saat ini itu kayak gimana orang saat ini sedang ngapain gitu ya artikel seperti apa yang banyak dibaca orang nah itu membantu kita supaya memperluas paradigma kita gitu ya kayak tadi misalnya OSS sudah melakukan ETL bertahun-tahun loh ini kok tiba-tiba ada artikel tentang ETL-less gitu ya wah ini apa ini gitu ya terus kita baca akhirnya tahu gitu ya wah nah ini ini penting gitu ya ini penting kalau misalnya kita pengen mengembangkan ke arah sana gitu ya kita pengen kayak gitu betul-betul ya ini menarik banget ya tadi statementmu juga menarik nih karena kalau memang pekerjaan kita sifatnya rutinitas ya dengan repetitif berarti memang apa ya tuntutan untuk berinovasi juga rendah ya sebenarnya ya karena kan repetitif ya tapi itu juga bukan berarti pekerjaan yang apa ya menyenangkan ya sesuatu hal yang repetitif itu ya apalagi kan dengan banyaknya otomatisasi sekarang ini kan justru hal-hal yang repetitif tadi kan coba untuk di eliminir sehingga kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya inovasi ya ini mau sedikit ngomongin tentang komunitas nih karena kan kebetulan dirimu juga cukup aktif di komunitas nih mungkin dirimu bisa sedikit berbagi nih maksudnya apa sih benefit yang diperoleh dari seorang engineer ketika mereka aktif di komunitas oke ada banyak ya benefit waktu kita join ke komunitas tapi secara secara sederhananya gini saya tidak mungkin bekerja di tempat saya sekarang kalau saya tidak join ke komunitas mungkin saya cerita dikit dulu itu kebetulan saya masih waktu masih ke dosen gitu ya saya kebetulan waktu itu dapat dapat apa ya dapat task untuk nge-build komunitas di kampus gitu kan nah ini gagal terus gitu ya nge-build komunitas di kampus terus ternyata susah banget nah yang saya lakukan apa saya coba untuk lihat komunitas di luar itu kayak gimana gitu nah dari situ akhirnya saya tahu terus komunitasnya ternyata bentuknya kayak gini gitu ya walaupun waktu itu saya cukup apa ya masih belum berhasil nge-build komunitas yang ada di dalam kampus tapi dari situ saya dapat bayar insect yang menarik misalnya kayak wah ini kok komunitasnya ini ngomongin teknologi-teknologi yang saya nggak tahu gitu nah tapi waktu saya join ke komunitas akhirnya saya dapat keyword-keyword yang perlu saya baca jadi waktu kebetulan saya join itu sekitar tahun berapa ya 2019-2018 gitu ya ya sekitar tahun itu waktu itu yang banyak dibicarain itu adalah microservices gitu kan nah saya penasaran banget loh kenapa kok kita harus bikin microservices kan biasanya kita pakai WordPress saja bisa gitu kan kita bisa pakai Laravel terus kenapa kok harus ada microservices itu gitu ya kalau mau rollback juga lebih susah kan karena melibatkan banyak banyak aplikasi gitu nah tapi dari situ akhirnya saya belajar gitu ya saya belajar kalau misalnya dia nggak ngerti saya bisa saya ke teman-teman yang lain walaupun belum tentu kejawab juga gitu tapi saya dapat keyword-keyword yang bisa saya pakai gitu terus yang kedua waktu saya join komunitas networking saya kebuka gitu ya saya bisa ketemu dengan biasanya pembicara-pembicara itu biasanya ini ya mereka deliver sesatu sekaligus sama hiring gitu ya spotting kandidat gitu ya jadi ini waktu offline ya karena kalau online agak susah ya gimana cara spotting kandidat kalau online cuma waktu offline biasanya kayak gitu gitu jadi mereka datang deliver materi kemudian akan ada orang-orang yang tertarik gitu ya ngajak-ngajak bicaranya ngomong lebih jauh gitu ya nah ini sekaligus bisa diciptikan ajang hiring gitu ya nah kebetulan saya termasuk salah satu yang lewat jalur itu lewat jalur itu nah networking gitu yang ketiga itu adalah dengan teman-teman join komunitas teman-teman juga akan punya exposure gitu ya teman-teman punya apa namanya punya istilahnya lebih 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 bisa dikenal oleh orang lain gitu ya apalagi kalau teman-teman tergabung ke kayak apa ya jadi volunteer atau jadi pengurus gitu ya nah itu teman-teman akan lebih ke-expose nah dengan teman-teman lebih ke-expose itu teman-teman akan banyak dilirik juga oleh perusahaan-perusahaan yang apa ya yang memang membutuhkan talenta yang kayak teman-teman gitu bahkan kalau saya cerita mungkin untuk Pak Budi mungkin sama juga ya kayak mungkin di link ini tuh banyak banyak message yang masuk yang ngomong oh aku lihat kamu aktif di komunitas ini gitu nah kebetulan kita butuh kayak gini kayak gini kayak gini nah ini salah satu benefit juga gitu jadi yang paling banyak networking gitu ya networking terus opportunity gitu ya terus itu tadi apa namanya kita dapat keyword-keyboard yang menarik yang kita bisa pelajarin lebih jauh kayak gitu betul-betul ini bener banget sih jadi ini loh buat teman-teman khususnya buat teman-teman mahasiswa ini dan pelajar ya jadi cobalah join ke komunitas karena banyak banget loh benefit dari komunitas itu dan bagi teman-teman yang senior juga join juga di komunitas karena itu kesempatan untuk berbagi dan yang menarik dari komunitas adalah itu juga mengajarkan kita untuk humble ya karena ketika kita di komunitas kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya skill yang yang kita gak pernah kebayang sebenarnya ya sebelumnya ya ini menarik banget nih dari komunitas ini oke ini sesi bincang-bincang yang menarik banget kali ini untuk bro guru go friend mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman support Indonesia belajar kalian persilahkan bro oke apa ya mungkin kalau misalnya disuruh closing statement dari tadi saya banyak ngomong ini ya perhatikan gambar besarnya gitu ya nah mungkin ini juga satu kata-kata yang klasik gitu ya kemarin juga sempat saya sampaikan think global act locally gitu ya jadi teman-teman tetap perlu apa ya perlu bisa melihat dari perspektif mata burung bertai gitu ya sama perspektif yang lebih detil gitu ya teman-teman perlu melakukan itu gitu ya jadi perlu perlu selalu pegang gambar besarnya perlu selalu tahu ini nanti arahnya kemana gitu ya tapi teman-teman juga harus bisa ngerjakan secara detil kerjain lokalnya gitu ya oh ini saya tahu gambaran besarnya oke saya akan fokus di bagian messaging dulu gitu ya ya sudah saya fokus disini dulu tapi dengan teman-teman tahu gambaran besarnya lagi teman-teman akan lebih punya kerjaannya itu lebih terarah gitu loh kayak apa ya teman-teman merasa punya tujuan nanti saya akan bikin satu sistem yang besar tapi untuk bikin sistem yang besar itu ya kita mulai dari sistem yang kecil ini dulu gitu ya nah kayak gitu terus mungkin ini juga ya dari pengalaman saya selama beberapa apa ya beberapa beberapa tahun terakhir nah ada hal yang menarik itu adalah gini pada dasarnya bahkan seorang junior pun itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh senior gitu ya jadi teman-teman jangan jangan merasa oke kita kita emang harus sambil ya kita emang harus apa ya namanya terbuka untuk belajar tapi jangan rendah diri gitu ya karena kayak kebetulan kalau kebetulan saya kerja di tim timnya cukup enak ya nah kalau misalnya mau join di tim saya itu banyak diskusi kan banyak diskusi dan kadang-kadang itu kita nemu solusi yang kita tuh gak pernah pikirin gitu ya saya gak kebayang ada solusi kayak gitu gitu ya dan itu keluar dari apa ya bicaranya kayaknya biasa-biasa aja loh kan kayaknya bisa diginiin ya oh bener juga gitu ya dan itu akan berkontribusi gitu ya jadi kayak teman-teman kalau misalnya apa namanya berhasil di satu tempat satu komunitas itu jangan ragu-ragu untuk nge-state pendapat teman-teman gitu ya kalau pendapat teman-teman benar itu akan ngebantu timnya untuk nge-solve masalah kalau pendapat teman-teman salah itu akan membantu timnya untuk membenarkan teman-teman gitu ya sehingga oh yang bener kayak gini loh nah itu saya banyak mengalami growing dari situ sih oke oke wah ini menarik banget nih oke terima kasih banyak untuk kufrendi Gunawan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita sehat sukses dan bahagia selalu tentunya untuk bro kufrendi semoga apa yang kita berbincangkan disini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia lalu informasi tambahan terkait materi bincang-bincang kita kali ini juga akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini teman-teman bisa memberikan feedback sederhana kepada kami dengan memberikan like pada videonya akhir kata saya mau tutup sampai disini dulu sesi bincang-bincang kita kali ini salam Indonesia belajar banyak belajar biar bisa bantu banyak orang oke sampai ketemu